Pengen dapet penghasilan tambahan dari TikTok Affiliate, tapi kamu nggak tau nih gimana cara daftarnya. Yang penasaran, simak terus. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Devi Ananda. Di video kali ini, kita bakalan ngebahas cara daftar TikTok Affiliate tanpa minimal followers. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar online shop dan juga seputar TikTok Affiliate. So langsung aja kita mulai ke videonya. Oke temen-temen, jadi buat kalian yang belum tau sama TikTok Affiliate, disini aku bakalan ngejelasin sedikit ya. Jadi intinya, kalian itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan main TikTok Affiliate. Cara kerjanya itu gampang banget ya. Kita tinggal tambahin produk-produk yang dijual sama penjual yang ada di TikTok Shop. Terus kita masukin di TikTok Shop kita, terus kita tinggal bikin konten atau ngelakuin live streaming. Jadi nanti ketika ada orang nih yang beli di TikTok Shop kita, nah kita bakalan ngedapetin komisinya. Jadi disini, kita itu bukan jualan ya temen-temen. Kita nggak perlu untuk packing produknya, kemudian kirim produknya. Nah, kita disini itu cuma affiliate aja, yaitu promosiin produk dari orang lain untuk ngedapetin komisi. Dan yang perlu temen-temen ketahui, TikTok Affiliate ini sekarang lagi booming banget. Udah banyak orang-orang di luar sana yang ngedapetin komisinya itu sampai miliaran rupiah. Dan menurut aku, ini merupakan sumber penghasilan tambahan yang wajib banget untuk kita cobain di zaman sekarang ini. Enaknya lagi, kita itu bisa yang namanya request sample produk ya, atau kita itu bisa mendapatkan produk gratis dari penjual yang ada di TikTok. Tapi kita emang harus request dulu. Nah, buat temen-temen, supaya nggak pusing-pusing lagi nih, langsung aja aku bakalan tunjukin gimana cara daftar TikTok Affiliate itu cuma modal 0 followers aja. Dan buat kalian, siapapun itu, kalian bisa daftar di TikTok Affiliate. So, langsung aja kita bakalan bahas cara daftarnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Untuk langkah awalnya, disini temen-temen harus punya aplikasi TikTok ya. Jadi aplikasinya itu yang kayak gini, ini aku klik. Dan disini harus kalian pastiin kalau kalian itu download TikTok yang reguler. Bukan TikTok Lite ya, kalau TikTok Lite itu nggak bisa. Nah, disini temen-temen juga harus pastiin kalau kalian udah punya akun di TikTok. Nah, buat kalian yang belum punya akun di TikTok, silahkan temen-temen daftar dulu ya. Nah, setelah ini kita langsung aja buka Google. Terus di Google, temen-temen cari aja TikTok Shop Seller Center. Kita klik search. Kita scroll ke bawah. Nah, disini temen-temen pilih yang ini. TikTok Shop Seller Login Indonesia. Nanti tampilannya bakalan kayak gini ya. Terus kita scroll ke bawah. Disitu ada tulisan masuk dengan akun TikTok. Kita klik aja. Disini kita bakalan masuk ke TikTok kita ya. Disini kita pilih aja yang paling atas. Gunakan nomor telepon, email, atau nama pengguna. Nah, disini kalian tinggal pilih masuknya itu mau pakai nomor telepon, atau pakai email, atau nama pengguna. Disini aku pilih yang masuknya itu pakai email nama pengguna dan kata sandi ya. Jadi disini temen-temen masukin nama TikTok kalian dan kata sandi TikTok kalian. Kalau udah diisi, langsung aja kita klik yang masuk. Login berhasil. Disini kita scroll ke bawah. Ada tulisan merah, otorisasikan. Kita klik. Nanti tampilannya bakalan seperti ini ya. Ada data-data yang harus kita masukin ya. Langsung aja disini kita bakalan lengkapin. Ini aku masukin nomor telepon yang sebelumnya udah aku daftarin di akun TikTok aku yang tadi ya. Nah, disini kita klik yang kirim kode. Kita pilih. Kita klik konfirmasikan. Udah masuk, kita masukin disini. Masukin alamat email. Kita masukin alamat email yang aktif dan belum pernah didaftarkan di TikTok Shop ya. Terus kita klik yang kirim ulang kode. Kita pilih. Klik konfirmasikan. Udah masuk, kita masukin disini. Terus disini kita atur kata sandi. Kalau data-datanya udah selesai kita isi semua, kita klik aja simpan yang paling bawah. Selanjutnya disini kita bakalan unggah dokumen. Kita scroll ke bawah. Apa jenis usaha anda? Disini kita pilih aja yang bisnis perorangan. Kalau emang kita ngejalaninnya sendiri ya. Terus untuk nama toko. Disini kita masukin nama toko atau nama online shop kita ya. Jenis identifikasi. Disini kita bisa pilih pakai KTP atau pakai paspor. Nah disini aku pilih yang KTP. Terus disini ada tulisan tambah file. Disini masukin foto KTP kita. Kalau udah kita klik aja yang simpan paling bawah. Disini bakalan ada konfirmasi informasi yang udah kita tambahkan. Kita klik aja konfirmasi. Disini kita klik aja yang akses TikTok Shop sekarang. Kita klik buka. Disini ada tulisan yang paling atas nih ya. Temen-temen bisa lihat dokumen anda sedang ditinjau. Nah kalau kita isi informasi KTP-nya itu bener. Itu kita cek aja email yang udah kita daftarin. Kita refresh. Terus kita pilih yang paling atas. Itu nanti bakalan ada notifnya. TikTok Shop kita itu telah disetujui. Jadi nggak pakai nunggu lama lagi. Setelah kita tahu kalau verifikasi dokumen KTP kita sudah berhasil ditinjau oleh TikTok Shop Seller Center. Disini langkah selanjutnya kita download dulu aplikasi TikTok Seller ya. Jadi aplikasinya seperti ini. Kita buka aja. Kita klik login di pojok kanan atas. Kita klik yang login dengan nomor handphone dan email. Nah disini masukin nomor handphone kita yang kita daftarin di TikTok ya. Kita klik kirim kode. Masukin objek yang sama. Klik konfirmasikan. Masukin kode yang udah dikirimkan ke nomor yang udah kita masukin tadi ya. Oke maka tampilannya bakalan seperti ini teman-teman. Disini kita klik aja pengaturan yang paling bawah di pojok kanan bawah. Kita klik akun TikTok yang ditautkan. Nah disini ada dua pilihan yaitu akun resmi dan akun pemasaran. Kalau misalnya kita mau jadi afiliat TikTok, kita pilih aja yang akun pemasaran. Kita masukin nama akun TikTok kita. Jangan sampai salah ya. Kita klik kirim undangan. Kita klik mengerti. Nah terus kita buka akun TikTok kita. Kotak masuk. Nah disini ada aktivitas monetisasi titik 2 permintaan baru. Kita klik aja. Kita klik yang paling atas monetisasi permintaan baru. Kita klik. Kita klik yang paling bawah terima permintaan. Kita klik tautkan akun. Dan disini akun kita sudah berhasil ditautkan ya. Jadi kita kembali aja. Kita klik profile di pojok kanan bawah. Disini kita refresh. Nah disini udah muncul ya untuk logo keranjang TikTok shopnya. Disini kita klik aja memulai. Kita klik memulai. Disini kita skip aja. Kita klik yang jangan sekarang. Nah disini kita masuk untuk ke nambahin produknya ya. Jadi disini ada fitur. Disini ada komisi. Kita klik komisi. Dapatkan komisi. Semua sudah siap. Mulai tambahkan produk afiliasi ke etalasa anda. Dan buat video atau siaran live untuk mendapatkan komisi. Jadi komisi kita itu bisa kita dapetin kalau misalnya kita rajin bikin konten. Kemudian kita live streaming dan orang-orang itu beli produk yang kita promosikan. Jadi disini afiliat TikTok itu maksudnya itu kita itu mempromosikan produk TikTok tanpa harus kirim barangnya ya. Kita itu jualan produk tapi cuma untuk mendapatkan komisinya aja. Jadi kalau ada pesanan masuk itu nanti bakalan diproses sama sih penjualnya kayak gitu ya. Nah disini kita klik aja tambahkan produk. Nah disini kita masukin dulu ya akun untuk menerima komisi yang bakalan masuk nanti. Pastikan nama Devi Ananda sesuai dengan nama pada rekening anda sebagai rekening penerima. Nah nama ini tidak dapat diubah setelah dikirim. Kita klik kirim. Terus kita klik aja yang paling bawah tambah produk. Kita klik paham. Nah jadi disini ya kita bisa nambahin produk-produk yang mau kita promosiin. Jadi disini ada untuk anda skincare, makeup, dan parfum. Jadi pokoknya banyak banget ya teman-teman. Nah ini contohnya aja bus rank ini itu harganya Rp48.845. Kalau kita tambahin di tiktok shop kita terus ada orang yang beli bus rank ini. Kita itu bakalan ngedapetin komisi yang warna merah ini. Peroleh Rp48.84 berarti kita dapat komisi sebesar Rp4.000an kayak gitu ya. Nah disini kita juga bisa cari produknya ya. Jadi misal kita mau cari hijab segi 4 Paris. Nah disini juga ada banyak banget yang ngejual jilbab segi 4 Paris dan bisa kita promosiin. Misalnya aja ini hijab segi 4 Paris premium basic. Nah kita klik aja tambah. Tapi disini kalau menurut aku ya kalau kalian mau komisinya besar kalian cari aja produk yang emang komisinya itu besar teman-teman. Disini aku mau contohin aja ya. Kita klik tambah. Ini kita klik lain kali aja. Oke ini udah berhasil tertambahkan. Kita kembali dulu ya. Nah disini udah muncul ya di tiktok shop kita itu produk yang kita tambahkan tadi. Kalau kita mau nambahin produknya lagi kita klik aja tiktok shop. Kita klik tidak sekarang. Kita klik tambahkan produk afiliasi. Nih contohnya baju ini aku mau tambahin lagi. Aku klik aja tambah. Nah enaknya di tiktok ini kita itu bisa request untuk sampel gratis ya. Artinya kita itu bisa ngedapetin produknya itu secara gratis. Contohnya aja baju ini. Aku klik baju ini. Disini ada tulisan sampel gratis. Ini ada 8 ribuan pemohon. Terus tersisa 41. Jadi kuota yang penjual kasih itu cuma 41 baju. Nah kalau kita mau produk ini kita minta sampel. Kita klik aja minta. Terus kita pilih warna apa ya yang pengen. Misalnya aja hitam ini kita klik minta sampel. Kalau kita mau sampel gratis itu gak cuma kita dikasih produk gratis aja ya. Tapi ada kewajiban yang harus kita penuhi. Jadi setelah menerima sampel gratis Anda harus posting video. Atau video live itu berisi tautan produk. Video Anda harus tetap publik selama setidaknya 3 hari. Atau mencantumkan tautan produk di video live selama minimal 10 menit. Jika tidak kemungkinan Anda untuk mendapatkan sampel ke depannya akan berkurang. Jadi maksudnya sampel gratis ini misalnya kalau penjual udah ACC nih kita minta sampel gratis. Terus dia kirim barangnya ke alamat kita. Terus barangnya udah sampai ke kita. Nah kita itu harus ngelakuin 2 hal yang bisa kita pilih. Yang pertama kita bisa upload konten di TikTok. Terus kita nautin produk dia kayak keranjang kuning kayak gitu. Itu minimal 3 hari dalam waktu publik ya. Publish. Selain itu kalau kita nggak mau bikin konten di TikTok. Kita itu bisa live streaming di TikTok. Dengan catatan kita nautin produk dari sampel gratis ini. Minimal 10 menit kita nge-live-nya. Kalau nggak dilakuin gimana kak? Nah disini ada tulisannya. Jika tidak kemungkinan Anda untuk mendapatkan sampel gratis ke depannya akan berkurang. Nah kita klik aja oke. Disini kita bakalan minta produk gratisnya ya ke toko ini. Nah disini kita masukin aja info pengiriman. Itu ibaratnya kayak penjual itu harus ngirim kemana gitu produknya. Kalau semuanya udah diisi kita klik aja simpan paling bawah. Kita klik centang. Kalau udah kita klik kirim. Oke jadi ini udah selesai ya untuk kitanya minta sampel gratis. Nah oke teman-teman. Jadi walaupun TikTok aku ini masih 0 followers. Tapi kita bisa daftar di TikTok affiliate ya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau ada hal-hal lain yang masih bingung. Silahkan kalian komentar aja di bawah. Karena aku bakalan seneng dan aku bakalan bales. Kalau semisalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you on next my video. Bye bye.